Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang ada di Kecamatan Alambarajo dan sekitarnya, anggota DPRD Kota Jambi, Antiyosefa, mengadakan kegiatan reses tahap 2 di kediamannya. Dalam kesempatan tersebut, dirinya banyak menerima aspirasi terkait persoalan UMKM. Jumat 21 Juli 2023, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Dapil 2, Alambarajo, menggelar kegiatan reses tahap 2 di kediamannya. Kegiatan reses tahap 2 anggota DPRD Kota Jambi ini turut dihadiri sejumlah ibu-ibu dan para penggiat UMKM yang ada di sekitar Kecamatan Alambarajo. Anggota DPRD Kota Jambi, Antiyosefa, menyampaikan bahwa kegiatan reses kali ini berfokuskan kepada persoalan yang ada saat ini. Dirinya turut melibatkan Dinas Tenaga Kerja, Kooperasi, dan UKM Kota Jambi untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang memiliki UMKM. Saya barusan kegiatan reses yang bersama ibu-ibu UMKM yang ada di Alambarajo. Dan memang hari ini dikhususkan ya untuk mengumpulkan kegiatan UMKM untuk menyampaikan informasi keubahan UMKM yang ada di Pemerintah. Saya juga setelah itu, sempatnya pada UMKM menyampaikan aspirasi mereka yang harapannya bisa dibeli oleh pemerintah Kota Jambi dan harapannya di tahun depan bisa direalisasi. Sementara itu, Kabit UMKM Kota Jambi, Rian, menyampaikan bahwa saat ini lebih kurang ada sekitar 60 ribu pelaku UMKM yang ada di Kota Jambi saat ini. Kalau untuk jumlah pelaku UMKM yang ada di Kota Jambi itu, itu saat itu kurang lebih 60 ribu pelaku UMKM Kota Jambi. Nah, itu yang tersebar di sebelah kecamatan. Cuma itu pelaku UMKM mendiri. Kalau untuk pembinaan Pemda Kota Jambi itu ada kurang lebih 102 kelompok. 102 kelompok UMKM pembinaan yang mungkin anggotanya itu terdiri dari 6.600, kurang lebih 6.600 anggota pelaku UMKM. Terima kasih telah menonton!